Pemerintah Kabupaten Serang mengajak kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda, untuk memerangi peredaran narkotika. Hal itu merupakan komitmen dari Pemkap Serang untuk melindungi generasi muda. Ajakan untuk memerangi peredaran narkotika tersebut ditandai dengan pembacaan Deklarasi Anti-Narkotika yang disampaikan pada Peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional 2024 yang dilaksanakan di TANIS, Indur Setra Kabupaten Serang, Jumat 28 Juni tahun 2024. Bupati Serang, Ratu Tatu Casana, mengatakan jika narkotika banyak memberikan pengaruh buruk terhadap para pembunanya secara fisik, mental, hingga persoalan sosial. Ia menilai jika peredaran narkotika sudah sangat meresahkan karena sudah masuk di segala limit. Untuk itu, perlu adanya peran serta dari seluruh pihak agar peredaran narkotika tidak semakin meluas terutama di kalangan generasi muda. Hal itu karena generasi muda merupakan generasi penerus yang harus dijaga. Menurutnya, anak-anak haruslah diberitahu mengenai bahaya atau dampak negatif yang ditimbulkan akibat narkotika. Hal itu agar nantinya agar generasi muda tidak terjerumus dan ingin coba-coba narkotika. Menurutnya, kita harus punya komitmen bukan hanya di gejaran pemerintah sempat sekarang, tetapi semua sempurna di masyarakat. Kita harus saring mengingatkan terhadap generasi muda yang terpenting bahwa bahaya narkotika itu seperti apa, terutamanya terhadap fisik, juga terhadap mental, kemudian persoalan berikutnya ternyata persoalan sosial. Kemudian juga ini menjadi tugas kami dengan Jokor Kopindan yang diambilkan. Bapak, ini akan mengajak masyarakat membentuk masyarakat untuk menolak atau menjaga lingkungannya antikmarkotika. Jadi melibatkan misalnya ke masyarakat, harian ulama, kemudian ke pemuda. Ini bentuknya dalam kerjasama metara PENGA, BNN, kemudian Korpokindan. Jadi kekuatan kita ini tidak bisa hanya mengandalkan jajaran pemerintah di sini, tapi masyarakat di bawah kembali saja. Bahwa mereka harus menjaga semuanya untuk lingkungan masing-masing. Kemudian juga kita harus mengaprekan kepada anak-anak siswa-siswa atau masyarakat dari bentuk-bentuk latihan itu sendiri. Mereka tidak tahu, dia akan melihat, sebetulnya mereka mengenal. Dulu ada program di sekolah-sekolah itu dilombakan. Jadi dengan pendidikan, nanti mungkin akan kita lipatkan lagi dengan pendidikan, dengan kesehatan, dengan komuniko juga untuk mengeruaskan sosialisasi ini. Karena sekarang ini kalau kami melihat atau diskusi dengan penyakit polisian, dengan kejaksaan, kasus-kasus persoalan hukum ini cukup besar. Cukup banyak persentasinya dari persoalan narkotika ini. Tapi ini kan enggak bisa dianggap hal yang penting oleh kita. Karena ya akan menghancurkan semua yang kekuatan negara kita. Kalau anak-anak kita, anak muda kita dihancurkan, ya bisa di depan generasi penerus seperti apa. Kemudian narkotika ini juga sudah masuk, tapi bukan hanya pelajar, sudah masuk ke semua sendiri. Para kemerintahan, semua itu. Ini untuk kita terus saling mengingatkan bahayanya, untuk terus saling mengingatkan, saling menjaga. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.